Dan dengan kesabarannya Allah SWT akan memberikan ganjaran yang luar biasa di kehidupan akhirat. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ra'adu ayat ke-23. Balasan untuk para laki-laki yang telah bersabar, mensyukuri nikmat Allah di dalam keluarga, bersabar di dalam membersamai mereka. Jannatu adni yadukhulunaha. Surga adn. Mereka akan masuk ke dalamnya. Al-Fatihah 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 Ne'mat Al-Fatihah 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 dan sebagai seorang laki-laki Allah tolongkan kita sebagai laki-laki yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dari begitu banyak laki-laki yang beriman Allah masukkan kita ke dalam pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian kita dapati begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua para laki-laki adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 72 Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja dan Allah siptakan dari diri kalian pasangan istri ini nikmat yang luar biasa karena Allah telah menetapkan untuk kita bahwa di antara nikmat nikmat yang adunya Allah berikan kepada hambanya khususnya yang laki-laki adalah diberikannya pasangan dan dengan adanya pasangan tadi Allah ciptakan untuk kita anak-anak wahafadatan dan cucu-cucu dan Allah berikan rizki kepada kalian yang kita semua laki-laki kita semua bekerja kita semua mencari nafkah kita semua mengumpulkan uang dengan uang yang kita miliki kita bisa membeli yang kita mau kita bisa berpergian ke tempat yang kita impikan tetapi istri anak-anak cucu adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan hanya mengeluarkan uang ini adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak cerita laki-laki dari suku mana menikah dengan perempuan suku mana tanpa pernah bertemu sebelumnya ini adalah bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ada suami istri yang dua-duanya sehat walafiat tetapi setelah bertahun-tahun lamanya Allah tidak berikan kepada mereka anak dan keturunan tetapi ada juga yang kondisinya biasa saja dari keluarga menengah ke bawah pendidikannya biasa saja tetapi kemudian Allah berikan anak dan keturunan sekali lagi ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita para laki-laki wahafadatan dan cucu-cucu sebagian ulama menyebutkan bahwa wahafadatan adalah anak kita yang kemudian ketika kita menjadi tua dia telah tumbuh dewasa dia menyempatkan tulang ke rumah orang tuanya menengok ayah ibundanya mengasuhnya merawatnya mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sungguh ini nikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki khususnya seorang ayah wahai para ayah para laki-laki para pemuda muslim ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita Allah telah berjanji memberikan rizki kepada kita rizki yang toyib maka tidak perlu khawatir tenanglah istri kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala perintah untuk kita adalah untuk mencari yang halal yang toyib kemudian kita infatkan kita nafkahkan kepada mereka sehingga menjadi tumbuh daging menjadi tumbuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang halal dan toyib tadi kemudian Allah melanjutkan di dalam firmannya engkau sudah diberi pasangan sudah diberi anak sudah diberi cucu diberi rizki yang bagus-bagus yang baik-baik apakah engkau akan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala apakah hidupmu bukan lillahi ta'ala ini adalah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab karena kita sebagai mu'min sebagai muslim telah tertanam di dalam hati kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nikmat-nikmat yang Allah berikan yang Allah berikan kepada kita tadi menjadikan kita hidup kita semuanya lillahi ta'ala dari kita bangun tidur sampai terlelap kembali semuanya lillahi ta'ala wa bi nikmatillahi hum yakfurun dan dengan nikmat Allah apakah engkau akan mengingkarinya kepada istri apakah kita sudah bermuasyarah dengan dia dengan ma'ruf sebagaimana Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf dan bergaullah kamu hiduplah kamu dengan istrimu dengan ma'ruf dengan baik Rasulullah menasihati kita khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah yang paling baik kepada istriku kata Rasulullah s.a.w kemudian kepada anak-anak apakah kita sudah mensyukuri nikmat Allah apakah kita sudah membimbing mereka untuk mendirikan salat apakah kita sudah membimbing mereka untuk membaca Al-Quran apakah kita sudah mencontohkan kepada mereka jalan kehidupan yang dicintai oleh Allah s.w.t kemudian kepada nikmat-nikmat Allah apakah sudah kita gunakan kendaraan kita dalam ketaatan kepada Allah apakah sudah kita gunakan uang kita infak di jalan Allah s.w.t dalam bentuk nafkah kepada keluarga sedekah kepada orang tua maupun kerabat ataukah justru harta-harta tadi keluar dalam ranta bermaksiat kepada Allah na'udzubillah min zalib wabi nikmatillahi hum yakfurun apakah kemudian kita menggunakan nikmat itu justru bermaksiat kepadanya sekali lagi ini pertanyaan yang tidak perlu kita jawab kita renungi bahwa sesungguhnya sebagai laki-laki Allah sayang kepada kita Allah berikan nikmat kepada kita maka kemudian Allah bertanya apakah nikmat tersebut sudah engkau syukuri ma'asyural muslimin jamaah jumat rahimakumullah namun seringkali dalam kehidupan kita ini terasa berat terasa sulit ujian datang kepada kita khususnya di dalam rumah tangga kita sesungguhnya rumah tangga keluarga adalah tempat ujian yang hakiki tempat ujian yang sebenar-benarnya diri kita yang asli tampak betul di dalam rumah kita kita memiliki kekuasaan di situ kita memiliki kekuatan di situ namun kita sering lupa Allah mendengar apa yang kita ucapkan di dalam rumah tangga kita Allah mendengar ketika kita marah-marah kepada istri dan anak-anak kita terserah saya ini rumah tangga saya betul tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar itu semua mata ma'asyural muslimin kehidupan yang berat kehidupan yang sulit hakikatnya juga pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w di mana ada satu fase dalam kehidupan beliau terputus wahyu selama kurang lebih enam bulan enam bulan lamanya Rasulullah s.a.w tidak menerima satu ayat pun dari Allah si fril tidak datang kepadanya untuk menyampaikan wahyu maka kemudian Rasulullah mundar mandir makkah kuahiro makkah kuahiro selama enam bulan seakan-akan beliau menjadi orang yang gila maka kemudian orang-orang musyrikin Quraish bilang Muhammad telah gila Muhammad linglung maka setelah enam bulan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua surat wadduha dan surat alam nashrah ma'adda'aka rabbuka wa ma'ala Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan engkau bukan orang gila maka kemudian Allah turunkan juga alam nashrah hidup itu sulit hidup itu berat ketika kita tidak mendapatkan ilmu ketika kita tidak mendapatkan nasihat bimbingan pengarahan maka kemudian Rasulullah s.a.w. hanya meminta satu tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tambahkanlah untukku ilmu karena dengan ilmu hidup kita yang sulit menjadi mudah dengan ilmu hidup kita yang berat menjadi ringan dan kita bisa bersabar menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam rumah tangga kita itu adalah bukti dengan kita berilmu Allah sayang kepada kita semua barakallahu liwalakum bilqur'anil azim wa naf'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala mini wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul al-alim wa qurrabbi ghafir waraham wa anta arhamul rahimin alhamdulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayuhal lazina amanu taqallaha wa qulu awlan sedida yuslih lakum a'malakum wa yawfir lakum zunubakum wa mayuti'in laha wa rasulahu faqadu fa'aza fa'uzan azimah ma'asyurul muslimin jamaah jumaat rahimahkumullah sekali lagi kami sampaikan baik kepada istrinya sehingga orang-orang ini laki-laki ini menjadi orang yang akhlaknya baik dan dengan kesabarannya Allah SWT akan memberikan ganjaran yang luar biasa di kehidupan akhirat Allah sebutkan di dalam surah al-ra'adu ayat ke-23 balasan untuk para laki-laki yang telah bersabar mensyukuri nikmat Allah di dalam keluarga bersabar di dalam membersamai mereka jannatu adni yadukhulunaha surga aden mereka akan masuk ke dalamnya tidak hanya sendirian dan orang-orang yang beriman dari orang tua mereka dan pasangan mereka istri mereka dan anak-anak cucu keturunan mereka inilah balasan untuk laki-laki untuk ayah untuk suami untuk pemuda muslim yang mensyukuri nikmat Allah dan bersabar di dalam keluarganya masuk surga bersama keluarganya wal-mala'ikatu yadukhuluna alaihim minkul libat dan malaikat masuk menyambut mereka pada setiap pintu salamun alaikum ketika kita datang masuk ke pintu surga aden yang mengucapkan salam adalah malaikat menyambut kita salamun alaikum selamat datang salam sejahtera salamun alaikum bima sobartum karena kamu telah sabar karena kamu telah sabar dan ini jannatu aden adalah sebaik-baik tempat tinggal semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua laki-laki yang bertanggung jawab yang amanah yang baik akhlaknya yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah rasulnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ringankan mudahkan hidup kita di dunia ini dan Allah berikan tempat tinggal jannatu aden salamun alaikum kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menundukkan hati kita A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaykatahu yisalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslimah Allahumma salli ala muhammad wa ala 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 muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barik ta'ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidun majid Allahumma khir lilmu'minin walmu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizkan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma akfina bihalalika an haramika wa agnina bifatlica amman siwaka Allahumma j'al buyutana wa buyutal muslimin fiha al-sakinah wal-mawattah wal-rahmah Allahumma hafaz buyutana wa buyutal muslimin minasyikki wa talaq rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrat a'yun wa j'alna lil-muttaqina imama rabbana gfil lana wal walidayna warhamhum kama rabbawuna sigara rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-akhirati subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala l-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haqim as-salamun as-salamun ruden ul-zari u-zari w-zari u-zari u-zari